Menanggapi maraknya LGBT akhir-akhir ini, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa meminta setiap keluarga mendeteksi perilaku anak dan anggota keluarga mereka. Ya, Kofifah mesti nyalir fenomena LGBT saat ini merupakan bagian dari rekayasa sosial. Menteri Sosial menanggapi fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT saat mengikuti raker dengan Komisi 8 DPR. Kofifah menilai ada upaya sistematis soal LGBT, di mana kelompok ini mengincar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena temuan tersebut, menurut Menteri Sosial, penyelesaian LGBT harus dilakukan dengan komprehensif. Sebab faktanya, banyak kaum LGBT sebenarnya juga menjadi korban. Selain kebijakan pemerintah, langkah preventif yang efektif untuk mengatasi LGBT adalah tiap keluarga harus memperhatikan perilaku anggota keluarga mereka dan meningkatkan pemahaman agama. Ada yang given ya, memang terlahir kalau dalam terminologi VK itu ada namanya Hunsa. Hunsa itu mereka yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Pada posisi seperti ini, peran keluarga menjadi sangat penting untuk melakukan deteksi kecenderungannya ini ke arah yang mana yang dominan. Itu Hunsa. Lalu ada yang karena lingkungan itu menjadi sangat berat, bahkan saya baru sebulan lalu saya datang ke Lombok dan saya melihat ada yang sepertinya mensasar. Anak-anak SMP dari keluarga-keluarga kurang mampu, mereka dikasih gift, ada dikasih t-shirt, ada dikasih tas, ada dikasih jam tangan. Dua minggu setelah itu dilihat bahwa yang laki-laki sudah berbeda perilakunya. Artinya mereka sudah pakai lipstick. Dua minggu setelah itu berbeda perilakunya.